Selamat pagi bersama saya di channel Sivester di Tianus Gea Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Masuknya agama Kristen atau Kristiani di Pulau Nias Nah, mengapa video ini saya buat? Karena banyak orang yang menanyakan tentang sejarah ini Dan referensi yang ditemukan cukup sedikit Maka, semoga video ini bisa memberikan sedikit pencerahan Meskipun belum sempurna adanya Nah, bagaimana sejarah masuknya agama Kristiani di Pulau Nias? Agama Katolik adalah agama Kristen pertama Yang masuk ke Pulau Nias Yang dibawa oleh misionaris dari Perancis Pada tahun 1832 Nah, misi ini berasal dari Missions Etrangères de Paris Nah, misi yang dibawa oleh misionaris Perancis tersebut Berlangsung hingga tahun 1835 Nah, setelah itu Jen Baptiste Bocho Tahun 1845 Vicaris Apostolik dari Peninsula, Malaysia Sangat bersemangat untuk menyebarkan injil ke Pulau Nias Nah, semangat itu muncul karena menurut Bocho Orang-orang Nias adalah orang-orang yang baik Sederhana dan mempunyai kesetiaan kepada iman Dengan kesetiaan yang sungguh-sungguh setia Jadi, mereka tidak mudah berpaling Nah, meskipun demikian Bocho tidak mendapat izin dari college di Penang Akhirnya, tugas misi diserahkan kepada Jen Pierre Valon Dan Jen Lauren Berard Nah, pada tanggal 14 Desember 1831 Valo dan Berard berangkat dari Penang Dan tiba di Pulau Nias pada bulan Maret 1832 Nah, tahun ini merupakan penanda misi Gereja Katoli pertama di Pulau Nias Namun, ada kendala misi tidak berlanjut Sehingga tidak ada penyebaran yang masif Atau utuh tentang iman Katolik di Kepulauan Nias Nah, akhirnya misi ini baru mulai bergerak Secara utuh dan menyeluruh pada tahun 1939 Nah, pada saat itu Banyak orang Nias yang belum beragama Kristiani Meminta supaya seorang pastor Datang ke Pulau Nias Nah, sejak saat itu Umat Katolik bertumbuh dengan pesat Nah, ada beberapa orang yang mereka latih Di Gunung Sitoli untuk menjadi seorang katekis di desa-desa Nah, di tengah-tengah kekosongan misi Katolik tadi Yang sebagaimana pada pembahasan di awal tadi Bahwa baru mulai utuh penyebaran agama Katolik Pada tahun 1939 Nah, di tengah-tengah kekosongan itu Setelah kedatangan misionaris Perancis Lalu kosong Lalu baru datang lagi tahun 1939 Di tengah-tengah itu Muncullah misi penginjilan dari protestan Yaitu pada tahun 1865 Yang dibawa oleh Zending Atau Utusan atau misionaris protestan Yang berasal dari Jerman Yaitu Ernest Ludwig Ludwig Deninger Nah, beliau adalah penyebar agama protestan Yang merupakan misi dari Jerman Nah, badan misi ini dikirim dari Kalimantan Ya, karena misi ini sudah ada terlebih dahulu di Kalimantan Kemudian dikirim ke Nias Lalu Di Nias Pembaptisan pertama Dalam gereja protestan Dilaksanakan pada tahun 1874 Nah, kemudian Berkembang Sehingga Pada tahun 1890 Jumlah orang Kristen protestan yang telah dibaptis Mencapai 706 orang Nah Pada masa pemerintahan kolonial Belanda Pertumbuhan gereja berlangsung lambat Hingga tahun 1900 Kemudian Pada tahun 1915 Jumlah orang-orang yang telah dibaptis Bertambah menjadi 20 ribu orang Nah Kemudian sejak 1915 Hingga 1920 Protestan mengalami pertumbuhan yang pesat Dan Mencapai jumlah baptisan yang cukup banyak Pada tahun 1921 Mencapai 60 ribu orang Nah Pada saat ini Juga Masih belum masuk Agama Kristen Katolik Maksudnya Belum masuk Misi yang secara utuh Mengadakan penginjilan Nah Kemudian Sejak tahun 1936 Sinode Banuaniha Keriso Protestan Dibentuk Hingga tahun 1940 Dipimpin oleh Misionaris Jerman Nah Perkembangan pesat umat Sejak 1938 Sampai 1942 1945 Sampai 1949 Juga Menimbulkan perpecahan dalam gereja Kemudian Meskipun demikian Alkitab dalam bahasa nias Diterbitkan pada tahun 1913 Dengan memakai dialek Bahasa nias utara Bukan hanya itu Bahasa nias utara juga Dijadikan acuan dalam bahasa-bahasa gerejawi Nah Hingga kini Tetap Dipakai bahasa nias utara Sebagai bahasa resmi Terjemahan alkitab Baik Bagi penganut Kristen Protestan Katolik Islam Buddha Hindu Konghucu Dan aliran kepercayaan lainnya Nah Dari sejarah itu Kita melihat Bahwa Perkembangan kekatolikan Itu Terlambat Karena Setelah kedatangan Misionaris dari Perancis Itu berhenti Itu berhenti Berhenti Penginjilan Baru muncul kembali pada tahun 1939 Nah kekosongan ini Diisi oleh Zending Atau penyebar agama Protestan Sehingga Sampai Pada tahun 1939 Barulah misi katolik Masuk Sementara Misi gereja protestan Sudah berkembang Cukup pesat Sampai Sinode Banduannya Kiriso Tadi Disebutkan Bahwa Sudah berdiri Tahun 1936 Itu artinya Tiga tahun Sebelum Gereja katolik Atau misi katolik Berkembang Secara utuh Dan masif Di kepulauan nias Maka Tidak heran Jika presentase Penganut katolik Dan protestan Di kepulauan nias Itu Sangat jauh Itu Karena Perbedaan Perkembangan Misi tadi Meskipun agama katolik Pertama masuk Di kepulauan nias Namun Perkembangannya Itu terhambat Karena berhenti Hingga Tahun 1939 Baru mulai lagi Nah Ini adalah Semoga juga Menjadi Jawaban Bagi orang Yang bertanya Kenapa Kalau Agama katolik Duluan Kenapa Perkembangannya Kok Sekarang Banyak sekali Yang beragama Kristen protestan Nah Itu penyebabnya Karena Perkembangan Misi Itu Memang katolik Duluan Tetapi Perkembangan Secara masif Dan utuh Itu terlambat Gereja katolik Terlambat Baru dimulai Tahun 1939 Sementara Dalam kekosongan Itu Diisi oleh Zending Untuk menyebarkan Kristen protestan Dinias Meskipun demikian Video ini Bukan membahas Soal perbedaan Atau kita Karena berbeda Ya sudah lah Kita saling memusuhi Bukan Ini hanya menjelaskan Secara sejarah Dan juga menjelaskan Mengapa Alasan apa Perkembangan agama katolik Ini terlihat Lebih sedikit Daripada Saudara-saudara kita Protestan Sekian dulu Video Pembahasan tentang Sejarah Masuknya Agama katolik Dan Kristen pada umumnya Di Kepulauan Salam sejahtera Untuk kita Semua Yaho Terima kasih